Halo ko friends, disini kita punya petanya, Ani, kerjakan soal-soal berikut dengan tepat. 1300 gram sama dengan titik-titik dekagram sama dengan titik-titik kilogram sama dengan titik-titik ons. Yuk kita kerjakan soal ini sama-sama, semangat terus ya ko friends. Jadi untuk mengerjakan soal ini, kita lihat ya, yang pertama satuan gram kita akan ubah menjadi satuan dekagram. Maka untuk mengubahnya, kita akan menggunakan bantuan dari tangga satuan berat. Jika kita akan turun, maka setiap langkahnya kita kalikan dengan 10. Jika kita akan naik, maka setiap langkahnya kita akan bagi dengan 10 ya. Sekarang kita lihat yuk, dari gram ke dekagram, kita akan naik atau turun nih ko friends. Tepat sekali, kita akan naik ya, kita ketahui ada satu langkah naik, maka artinya kita bagi dengan 10. Kita ketahui 10 ada satu langkah 0, maka jika 1300 kita bagi dengan 10, Satu angka 0-nya akan habis, dan satu angka 0 dari 10-nya akan habis. Sisanya adalah 130, kita bagi 1 sama dengan 130. Maka 1300 gram sama dengan 130 dekagram. Yang kedua kita ubah menjadi satuan kilogram. Maka kita lihat ya, disini ada kilogram, kemudian kita akan naik sebanyak 1, 2, 3. Tiga langkah naik, artinya kita akan bagi dengan 1000 ya, Karena 1000 ada 3, angka 0. Kemudian kita tunggu sama-sama yuk, berapa sih 1300 kita akan bagi dengan 1000? Maka disini yang berkati adalah 1, 1 kita kalikan 1000 sama dengan 1000. Kemudian kita kurangi, sisanya adalah 300 ya. 300 dibagi 1000 tidak bisa nih. Maka solusinya, kita tambahkan 0 di belakang 300, pada hasilnya kita tuliskan menjadi koma. 3000 dibagi 1000 berapa nih, kofrens? Tepat sekali 3, 3 kita kalikan 1000 sama dengan 3000, kita kurangi, sisanya 0. Maka hasilnya adalah 1,3 kilogram. Kemudian kita ubah menjadi satuan ons. Kita ketahui, 1 ons sama dengan 1 hektogram. Maka disini satuan gram kita ubah menjadi satuan hektogram. Kita ketahui disini ada hektogram, maka kita akan naik sebanyak 1, 2. 2 langkah naik artinya kita akan bagi dengan 10 sebanyak 2 kali, atau lebih mudahnya kita bagi dengan 100 ya. Karena 100 ada 2 angka 0. Kita ketahui 100 ada 2 angka 0, maka 2 angka 0 dari 1300 akan habis, dan 2 angka 0 dari 100 akan habis. Sisanya adalah 13 dibagi 1 sama dengan 13. Sehingga 1300 gram sama dengan 13 hektogram atau 13 ons. Wah, mudah sekalikan call friends mengerjakannya. Terima kasih ya sudah membantu kakak menyelesaikan soal ini. Sampai jumpa call friends. Semangat terus ya belajarnya.